Intro Inovasi di sini masuk ke rumah pakai sekarang ada mobil motor via itu jadi dari rumah sudah terkraser pertama kali saya mikir ini di sini rumah masih utuh ke sini padahal begitu dikraser kita dapat keuntungan dua volume turun air turun ya tingkat kebasan ini peras ini bisa kita modis kebutuhan kita iya mau yang mahal mau yang ini kamu wajib kerasa jadi yang pertama tampilan kedua kerasa jatuh setelah kerasa ini belum masuk ke sana lewat sini ini pengganti incinerator Oh ini incinerator ini terakhir dua ilmu digabung dari satu sepatu langsung bicara incinerator sini dari sini langsung loncat sini macet-macet karena nggak ada sementara Profesor Drier tidak mau diajak di sini kita ketemu dua Profesor Wah jalan-jalan itu barang langkah jalan-jalan ini saja ini memang sekarang menjadi fenomena karena ini sampai hari ini masih kita sempurna ini tidak pakai BBM ini sudah kraser ya krasenya ya penggeraknya baju-jalan ini apa kita sudah punya gas oh gasnya dipakai untuk listriknya jadi kita sudah sampai pada tatapan kalau ada diesel yang untuk jenset listrik yang berbasis bensin bukan solar yang pakai busi itu copot selanya bantikas bisa tidak pakai bensin yang kami sudah tahu berarti sudah nggak bicara lagi BBM walaupun kita menghasilkan nah setelah ini di basur masuk di sini inilah yang ditamakan incinerator yang kita di sini sudah kering-kering semuanya yang organik kering-kering semuanya yang organik kering-kering yang plastik kita tidak kering-keringkan pasti akan nge-kering ya plastik cuma pakai titik pasat ini yang organik yang sampah segala macam yang kering begitu kering masuk di sini sudah nggak pakai lagi BBM pengganti membakar teman barunya yang kami rasa ini kan sudah kering biasanya nyusutnya sampai 0,8 ini kita masukkan 1 ton keluar sekitar 800-600 ya itu hampir sama dengan kalau yang saya ikutin kemarin incinerator itu yang disebut incinerator city plan betul beda kalau yang kita dengar sekarang membanyakan incinerator mobular betul yang city plan itu sampai ke arah masalah itu tadi kegeringan sebabnya sampai dengan penyaringan udara luarnya itu juga harus di iya kemarin kita dites lagi-lagi kita nggak punya dana pertamilan saya ojo-ojoin dengan berbagai macam karena nggak punya akses saya berpikir gini kenapa Tuhan nggak kasih saya mudah ya rupanya untuk mencapai kemudahan itu nggak susah kalau semua harus gampang ya untuk masuk ke sini dibutuhkan sebuah penyelidikan dari lembaga resmi punut nggak punya punut nggak punya punut nggak punya punut alas ngetes anti-dioxin dan kurang yang ada terdekat adalah Unair Surabaya berapa ya saya tanya iseng-iseng Pak ini ini Pak itu apa ya iseng pak ya iseng pak oke pak dikasih lah quotation keluar angka satu kali tujuh juta satu item ya misalkan nanti kita pingin ya saya bilang saya iya kan tapi benar-benar saya bilang minta lagi sama Tuhan Tuhan tolong permuda murah rai itu punya jenset pertaminanya dan dia harus kalibrasi dua tahun sekali butuh asapnya iya nah pas kalibrasi berarti datangkan tim kalibrasi iya dibaca saya udah-udah tolong dong belokin ke sini sebentar pertama dong dong saya dipanggil mas saya nggak ngerti apa maksud saya sampaikan saya ajak belakang-belakang saya begini 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 tolong dong belakang bisa mas tapi keluar biaya ya oh iya saya tahu justru karena saya doplen pertaminan biar pertaminan bayar kan begitu mas iya tapi resmi dong mas ya resmi nanti saya tegur sama gunar untuk tugas saya cuman sampai di ngerti kenapa mesti belak ke sini ya sudah pertamanya begini cerita acara ke sini alanya cuma kayak tusuk begini maksudnya saya masih punya dokumentasi kita tes juga yang saya foto itu bu jadi setelah ini belum selesai proses ini baru ketiga harus kering mau organik mau apapun kering saya kepikiran pada saat itu enzit anggupkah sudah mendunia saya butuh ampasnya iya iya saya butuh ampasnya iya iya karena akan saya jadikan ini iya 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 ini jauh lebih cepat begitu sebelahkan ke tanah itu ini makanan cacing iya 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 jadi karbon iya dan ini sebelum saya masukkan ke sampah saya pakai untuk penyaring ini iya 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 liya je iya iya saya iya 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 Hanya dia menjadi hitam, karena gas yang rekes untuk tempat ini Masih seperti ini Dalam kondisi seperti ini, saya kasih sama Jepang Di tas di sini, orang Jepangnya itu jatuhkan Tui-tui, jangan dihancurkan Saya mau seperti ini, jangan dihancurkan Dipress sama dia Dari kacang melahayu itu Press, taruh di tempat yang biasa jalan menempat taruh Kalau selama satu bulan keluar jambur, dia nggak bisa gitu Saya tahu ternyata, apa namanya Kadar kainnya Kadar kainnya ini sudah dimasukkan 3 bulan, 16 jam Nah, saat ini selesai final Masih begini Kita tumbuh jadi gitu Kalau mau ditumbuh Kalau enggak Kemputan Jepang selama kayu Luar biasanya Setiap jenis kayu Berbeda kualitasnya Makanya saya kemarin cari Jepangnya Iya Ini caranya di sini Iya Kalau ngomong-ngomong Jepang itu Bu Yuli sudah sampai 5 tahun 5 tahun itu Bukan waktu yang lama Iya Nah, begitu dia Menjualan tinggi Belum dipanen Kan saya bilang Kehebatan Jepang ini begitu dia raminnya tinggi Kan ada cabang-cabangnya Ini jatuh dengan alamnya Alamnya tanpa kita ini Kalau Sengon Dia nyabang Kalau cabang-cabang turunan Selama dia nantinya jatuh Segala macem Ini silahkan pakai Ini silahkan pakai Bahkan kita panggil Astra Menurut saya minta maaf dengan sekarang Astra Argo Yang punya apa Minyak gimori Yang punya minyak sampo Segala macem Itu produsenya sama Kelapa sabit kami diundang Sampai pepakan boris Saya katakan di depan-depan Dengan mesin ini Sampai masih menjelai-jelai Karena Indonesia Itu penyakit pertama Penyakit pertama orang Indonesia Tidak menghargai kaya anak-anak sama Yang kedua Saya tidak mau Setelah saya melihat Anda punya potensi Di lapangan ini Saya tidak mau Anda beli masalah Saya tidak mau Anda membayar saya Saya mau saham Yang namanya ini apa Pohon sabit Dahan Kalian apai dahannya Saya jadikan gas Karena namanya ranting kosong Tangke kosong Saya punya lima item Lima-limanya kalau diproduksi ini 1,3 triliun Tentang Ngomong semua Anda undang-undang CIPA, CIPU, CIPA, CIPU Berapa? 800 miliar kan? Masih dimainkan Singapura Masih dimainkan sama Orang-orang sana Ini sampahmu itu loh Keluar gas keluar ini Anda mendatangkan BBM Dari tengah kota Bakan baru menuju ke hutan Itu 12 ribu per liter Anda menuju ke hutan Masih dimainkan Tapi ujungnya apa Pak? Saya mau ngeести Pak Nanti saya dapat apa Nanti saya ngecap tonjoknya Hehehe Saya udah mau menyebabkan Panjang lebar ini Jadi artinya Saya butuh tanda tangan Jedengan Supaya digulukan ke manajemen tapi baru tingkatan manajer begini saya jaman sudah ngorotin gitu loh iya